Hai Tribuner, selamat siang Nah sekarang saya lagi berada di depan door bandara Batam Center Dimana saat ini sedang berlangsung pemindahan kotak suara dari kecamatan menuju KPU Nah kita nih sudah bersama Bapak, Bapak siapa Pak? Pak Irwansyah Aduh kelihatannya capek banget Pak Pak, bisa ceritakan Pak kegiatan hari ini Pak? Untuk hari ini kita melaksanakan rekrutasi untuk PPWP, tanggung presiden, tanggung presiden Alhamdulillah sudah dilaksanakan tinggal penyerangannya langsung DA dan DA1 Jadi semua saksi calon 1 dan calon 2 sudah mensepakati dan tidak ada permasalahan di depan hari Nanti di KPWRD akan dilaksanakan pleno tingkat kota Nah selanjutnya tadi pelaksanaan di tingkat DPD Di mana sudah saksi-saksi sudah mensinkronisasi data Di mana pelaksanaan pleno di tingkat kelurahan di masing-masing kelurahan di tingkat kecamatan Batam Porta Sudah melaksanakan dengan baik Jadi tadi sudah di secara sah Tiga menentangkan saja Saksi-saksi dari DPD Sebanyak 12 calon Jadi mungkin itu saja Setelah ini kita akan melanjutkan di tingkat DPR RI Oke, berarti setelah ini DPR RI ya Pak ya Ada berapa kontainer Pak yang disediakan Pak? Empat kontainer Empat kontainer ya Pak ya Oh oke Ini nanti tadinya dimulai dari jam berapa Pak untuk pemindahan ini? Untuk pemindahan itu tadi dari jam 10.30 sudah mulai masukkan kota Oke, ditargetkan selesai hari ini Pak? Masya Allah datang kota hari ini selesai Oke, ada berapa petugas sih Pak yang turun langsung? Alhamdulillah dari tingkat PPK dan PPS itu sebanyak Di PPS 18 orang, di PPK ada 5 orang Dan juga kita dibantu oleh Pak Calma Jadi tenaga honor Mampu sekretariat Yang sudah diaskakkan KPU Membantu secara maksimal Suksesnya pebilu Suksesnya dibuat tempat Ada suka, ada dukanya Pak dalam pemindahan ini? Ada kendalanya Pak? Ya suka dan dukanya ya Terasa lepas lah Gimana kegiatan ini memang cukup melelahkan Karena diporsir dari pagi ketemu pagi Sehingga banyak kawan-kawan saya di PPK dan PPS Terkuras stamina ya Oke Jadi memang betul-betul Pemilu tahun ini Secara serentak memang sangat menguras tenaga Apalagi Ya itu juga yang kita harapkan memang Supaya sukses pemilu ini Tidak ada permasalahan lagi Di kemudian hari Ya kita ketahui Batang Kota 2014 Banyak permasalahan Jadi tingkat kecamatannya Semoga di Batang Kota 2019 Dengan kemungkinan saya Dan nambat-nambat saya Jumlah yang baik Amin Tidak ada permasalahan di kemudian hari Amin Dan juga bisa diterima Oleh peserta peserta pemilu Dan juga KPU Nanti perasaannya lancar dan sukses Amin Siapa Kita berharap sih Semua berjalan lancar pasti Maksudnya Dari segi keamanan Kata suara Dan dari segi kenyamanan petugas Juga bisa terjalan yang baik Siap Dan alhamdulillah semua Dari semua penyelenggara dan pendukung ya Baik dari kecamatan Kelurahan Dari pihak POSED Dari pihak anak ramil Termasuk dengan pihak PPK Iya Pak PPS PK Dan panuas Alhamdulillah Perinasi sapi-segawa ini Masih baik Cuman ya komisnya Lelah saja Ya pasti Pak Insya Allah hari ini Tuntas Amin Kota suara kita mulai loading Secara bertahap Nanti pergerakannya sekaligus Dari kelurahan sendiri Berapa petugas sih Pak Yang diturunkan Untuk ini Yang jelas semua kekuatan Yang ada di kecamatan kurang Kita turunkan Oke Cuman sistem kerjanya Sip-sipan Oke Pak siap Karena besok juga Tanya bulan puasa ya Jadi yang pagi Gembur dulu Yang belum masuk Silahkan urusan pribadi Mungkin ziarah Tindakan berukuran Nanti siang 200 hari gantian Sip-sipan 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 Sip-sipan